Jatuhnya Konstantinopel, yang juga dikenal sebagai penaklukan Konstantinopel, adalah perebutan ibu kota Kekaisaran Bizantium oleh Kekaisaran Ottoman. Kota ini direbut pada tanggal 29 Mei tahun 1453, sebagai bagian dari puncak pengepungan selama 53 hari, yang dimulai pada tanggal 6 April. Tentara Ottoman yang menyerang, yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada para pembela Konstantinopel, dipimpin oleh Sultan Mehmed II yang berusia 21 tahun. Jatuhnya Konstantinopel dan Kekaisaran Bizantium adalah titik balik dari abad pertengahan akhir, yang menandai berakhirnya Kekaisaran Romawi, sebuah negara yang dimulai sekitar 27 sebelum masehi, dan telah berlangsung hampir 1.500 tahun. Sejak zaman kuno, kota-kota dan kastil-kastil bergantung pada benteng dan tembok untuk mengusir penjajah. Tembok Konstantinopel, terutama tembok Theodosian, adalah beberapa sistem pertahanan paling maju di dunia pada saat itu. Selama 800 tahun, tembok Theodosian, yang dianggap oleh para sejarawan sebagai tembok terkuat dan paling dibentengi di era kuno dan abad pertengahan, melindungi Konstantinopel dari serangan. Tembok Konstantinopel dikenal luas sebagai tembok paling tangguh di seluruh Eropa. Tembok darat membentang sejauh 6,5 km, dan terdiri dari dua baris benteng dengan parit di bagian luar, yang lebih tinggi dari keduanya, berdiri setinggi 12 meter dengan dasar setebal 5 meter. Tembok-tembok ini tidak pernah ditembus selama seribu tahun sejak dibangun. Tembok laut yang berdampingan membentang di sepanjang tanduk emas dan laut mahmara. Ketika dikombinasikan dengan rantai logam besar yang telah ditarik melintasi tanduk emas, Konstantinus yakin bahwa pertahanan kota dapat menangkis serangan laut dan menahan pasukan darat Mehmet sampai bantuan datang dari Eropa Kristen. Namun, benteng-benteng ini berhasil ditembus dengan penggunaan mesiu, khususnya dari meriam dan bombardir Ottoman, yang menandai perubahan dalam peperangan pengepungan. Jatuhnya Konstantinopel mengejutkan banyak orang Eropa, yang menganggapnya sebagai peristiwa bencana bagi peradaban mereka. Banyak yang khawatir kerajaan Kristen Eropa lainnya akan mengalami nasib yang sama seperti Konstantinopel. Dampak jatuhnya Konstantinopel bagi Eropa mengakibatkan putusnya jalur perdagangan yang menyebabkan suplai rempah ke Eropa menjadi terhambat. Hal itu pada akhirnya mendorong bangsa Eropa untuk mencari pusat rempah di dunia timur.